Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Pertemuan digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan dan digelar secara tertutup. Dalam pertemuan ini hadir pula Ibunda Yeni Wahid, Sinta Nuria Wahid. Pertemuan terjadi setelah Partai Kebangkitan Bangsa dengan Ketua Umumnya Mohaimin Iskandar keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Prabowo Subianto hingga kini memang belum memutuskan siapa yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Apalagi Mohaimin Iskandar kini telah menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Padahal koalisi antara Partai Gerindra dan PKB telah berlangsung lama. Tak ingin kalah langka dengan Mohaimin, Prabowo nampaknya berstrategi untuk menggaet pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang kian sengit, termasuk masa Nadlatul Ulama di Tanah Air. Yeni Wahid sendiri tidak menampik tengah membangun komunikasi dengan banyak tokoh partai politik. Apakah peran dari Mohaimin Iskandar dapat digantikan oleh Direktur Wahid Institut, Yeni Wahid? Mengingat Yeni Wahid merupakan representasi tokoh perempuan di Tanah Air yang juga memiliki akar Nadlatul Ulama. Lalu, mampukah Prabowo Subianto menggaet suara NU dengan menggandeng Yeni Wahid? Tim TV One mengabarkan. Oke, menarik kalau kita lihat dari perjumpaannya kemarin penuh dengan sumringah wajah dari keduanya. Begitu ya, kita coba akan membahas ini. Apa maksud dibalik senyum merekah dari Prabowo dan juga Yeni Wahid? Kemarin kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah ada Bang Adi Prayitno, analis politik Queen Syarif Bidayatullah, Bang Habibur Rahman, wakil ketum dari Gerindra, dan juga Bang Maman Imanul Hak, wakil ketua Dewan Syuro PKB. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, jadi saya pertama mau ke Bang Habibur Rahman. Kemarin yang ngajak ketemu itu Mbak Yeni atau Pak Prabowo? Dan juga langsung menjawab judul kita pagi hari ini Bang. Prabowo Gandeng Putri Gusdur, demi suara NU. Ya, itu sebetulnya pertemuan yang sudah lama direncanakan antara Mbak Yeni dengan Pak Prabowo ya. Sampai kita sudah lupa siapa yang diajak dan siapa yang mengajak. Karena sebetulnya memang beliau berdua sudah punya hubungan yang baik lama sekali. Sejak zaman keluarga beliau, bahkan sejak kakek-kakek beliau berdua. Jadi Pak Margono, kakeknya Pak Prabowo, dan Pak Wahid Hasim, orang tuanya Gusdur, itu bertetangga, sama-sama Menteri zaman Pak Soekarno kan, bertetangga di sini, di Matraman. Nah, ke generasi-generasi berikutnya hubungannya sangat baik. Pak, kita tahu Gusdur dengan Pak Prabowo hubungannya sangat baik. Bahkan Gusdur menyampaikan Pak Prabowo adalah pemimpin yang ikhlas, yang paling ikhlas, ya kan. Lalu Mbak Yeni sendiri dengan Pak Prabowo juga dekat sekali. Kita tahu kan, beliau bertemu suaminya pun di acaranya Gerindra. Nah, ke sini pun baik sekali. Pernah kita misalnya berbeda pendapat dalam konteks kepemiluan, tetapi hubungan baiknya tidak terganggu. Nah, ini kan memang ada event pemilu, apa namanya, ya Pak Prabowo itu kan politiknya merangkul. Ya, semua pihak kalau bisa dirangkul. Jadi, dulu ketika kita masih bersama-sama dengan sahabat kami PKB dan Gus Muhaimin, pertemuan ini pun sebetulnya sudah digagas. Cuma memang ya kebetulan baru terjadi pertemuan ini setelah Gus Muhaimin menjadi baca wapresnya Mas Anies Bakudan. Jadi, ini bukan suatu aktivitas yang reaktif. Oke, ini bukan suatu aktivitas yang reaktif. Tapi mungkin yang ingin saya dalami dulu begini, kalau memang kemistri antara kedua ini sudah terbangun keadaan hubungannya sejak lama, tapi kemistri ini sudah terkonversi dalam bentuk kerjasama politik atau memang pertemuan biasa saja? Ya, kalau kita melihat narasi yang disampaikan Mbak Yeni Wahid, soal pemimpin-pemimpin kita, yang mulai Bung Karno, revolusioner, Pak Harto Pembangunan, Pak Habibi, teknologi, sampai Pak Jokowi, infrastruktur. Yang terakhir, Mbak Yeni bilang, kita perlu pemimpin yang seperti Pak Prabowo, kurang lebih kan? Toplis katanya Pak Prabowo, topis capres. Berani, kemudian paham geopolitik dan geostrategis Indonesia ke depan ini terkait apa namanya konsentrasi di dunia internasional. Jadi, agak GR-GR juga kita ya, tapi jadi percaya dirilah bahasanya ya, apa yang disampaikan Mbak Yeni itu memang benar, dan tentu kami menangkapnya sebagai bentuk dukungan walaupun belum formal. Jadi belum ada kerjasama politik ya? Walaupun belum segitu. Tapi kan yang lebih penting dari formal justru yang prinsip ini, yang substance ini. Oke, kalau gitu saya mau ke Kang Maman Kang. Kita coba komentari Kang. Ini masuknya kalau ibarat lagu mantan terindah, apakah kasih yang tadi agak di Kang Maman nih? Jadi gimana Kang? Betul kan kemudian ini memang sudah terjadi sejak lama, dan bagaimana nanti suara PKB, suara NU ini? Iya, silaturahmi itu kan tradisi yang sangat dianjurkan, termasuk dalam budaya Indonesia. Nah, ketika Pak Prabowo memberikan contoh toladan bagaimana ada silaturahmi antara senior dengan junior, apalagi dalam rangka silaturahmi kebangsaan, PKB tentu menyambut. Seperti juga silaturahmi yang kita lakukan, karena silaturahmi, suara tujuannya itu adalah mencegah polarisasi. Jadi kalau hari ini misalnya kita dengan Nasdem, lalu orang macam-macam masa sih kelompok moderat bisa gabung dengan kelompok yang sebelah kanan. Bukan Pak Prabowo juga pernah melakukan itu. Sehingga yang kita lihat itu adalah warga negara, warga bangsa. Apapun aplikasi politik kita, dan lain sebagainya, tetap diletakkan pada kontek membangun bangsa ini. Jadi, sekali lagi, kita mengapresiasi pertemuan-pertemuan siapapun dengan siapa di kontek-kontek ini, supaya satu, polarisasi itu mulai diminimalisir. Yang kedua, tidak boleh ada ungkapan kebencian, dan lain sebagainya. Politik itu kan sesuatu yang dinamis. Tidak perlu baper-baperan, tidak perlu marah-marahan. Dan yang penting itu, kita nggak tahu takdir politiknya kemana. Iya kan? Satu tahun 18 hari. Mas Yoko Bernanti kan? Saya dengan Bang Habib, takdir politiknya dengan Mas Anies. Dan kita nggak tahu juga apakah Pak Prabowo nanti memilih siapa untuk wapresnya. Inilah justru kematangan kita dalam berdemokrasi. Salah satunya percaya nilai religiositas, silaturahmi, dan takdir politik. Yang saya tanya kan gini, biar fokus kita diskusinya ya. Kalau tadi kan Bang Habib mengatakan bahwa ini bukan bentuk reaktif. Karena kemarin PKB, Nasdem ini sudah mendeklarasikan Anies dan juga Muhammad Iskandar. Tapi PKB melihat nggak sih bahwa pertemuan ini kan dilakukan pasca deklarasi itu? Ada korelasi antara buah itu nggak? Pasti ada korelasi. Orang-orang politik itu selalu bicara layar depan, layar belakang. Tapi kalau kita kan hanya bicara depan aja. Di depan ini silaturahmi, baik, seperti itu. Dan kita dukung. Kalau di belakangnya gimana ya, Bang? Di belakang kita tahu bahwa Pak Prabowo mengambil momentum ini tepat, bagus. Bagaimana dia mengumpulkan kayak Budiman, Mbak Yeni, dan lain sebagainya. Dan PKB tentu akan juga melakukan upaya yang sama untuk ketemu banyak orang. Melakukan momentum-momentum. Apalagi ini menjang maulib Nabi. Kita akan keliling besok ke Wali Songo. Kita akan maulib Nabi di mana-mana. Untuk mengatakan bahwa ini loh, ada basis besar. Umat Islam yang moderat. Atau disebut Nahdiin, dan sebagainya. Maka cekungan-cekungan ini menjadi sangat menarik untuk mewarnai politik Indonesia. Oke, Kang Roman, sebelum sampai ke sana, pertanyaan saya bukan seperti itu. Tapi gini, apakah PKB ini melihat bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Yeni Wahid ini bentuk reaksi karena Nasdem dan PKB sudah mendeklarasikan Anies Mohaimin? Melihat itu nggak? Melihat itu. Tetapi, reaksi ya. Tetapi, saya rasa seperti yang katakan Bang Habib, udah betul tuh. Ini kan sebenarnya waktu ketemu di istana kan, lalu ada janjian, lalu silaturahmi dan lain sebagainya. Jadi why not? Kenapa kita harus memusingkan itu? Asik-asik saja orang ketemu dengan siapa, di mana, kontak apa. Dan itu sah di alam demokrasi seperti ini. Silaturahmi. Jadi kita itu nggak ada yang namanya koalisi permanen, nggak ada musuh permanen. Yang ada adalah kita punya kepentingan masing-masing demi kemenangan kita di 2024. Itu aja sebenarnya. Silaturahmi sih sah-sah saja, tapi timingnya itu tadi ya. Mas Adi, jadi melihat ini gimana, Mas? Ya, ini kan menjadi penegas bahwa pemilu 2024 itu semakin dekat. Dan ini saat ini, itu kan sedang memasuki tahun politik. Kalau kemudian Prabowo ketemu dengan Mbak Yeni, misalnya, beberapa tahun yang lalu ini kan tidak akan menjadi perbincangan. Kenapa jadi perbincangan? Ini seakan-akan sebagai upaya untuk melakukan penetrasi, kalau dalam teori komunikasi politik disebut dengan strongman. Jadi Mbak Yeni adalah strongman yang dinilai punya penetrasi, kekuatan politik kepada kawan-kawan Nahdiliin. Tentu menjelang pemilu, siapapun punya intensi, punya kepentingan untuk melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh kunci yang mampu mengorkestrasi dan mengonsolidasi kekuatan politik Nahdiliin. Mayoritas itu seksi. NU itu adalah ormat Islam terbesar di Indonesia. Sebagaimana halnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu seksi. Ini adalah battlegrounds dari jumlah populasi pemilih yang hampir 50%. NU tentu saja ini akan menjadi rebutan begitu banyak calon presiden di 2024. Prabowo Subianto, Ganjer Pranowo, dan Anies Waswedan. Karena memang sejak awal, seorang NU itu tidak pernah konsolidatif kepada salah satu orang. Tapi dia terdistribusi ke banyak orang. Bahkan kalau kita membaca angka-angka hari ini, bicara tentang Pilpres, ketiganya itu dapat proporsi dukungan NU. Ganjer dapat, Prabowo juga dapat, gitu ya. Mohaimin juga dapat dengan Anies Waswedan. Tentu dengan tingkat proporsi yang beda-beda. Tapi kalau bicara partai, orang NU itu pilihannya cuma PKB, bukan yang lain. Ya bahwa ada yang lain, iya. Tapi itu tidak mayoritas. Yang ingin saya katakan adalah bahwa soal bagaimana mendekat NU itu dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas. Nah yang kedua, kita tahu persis kekalahan Prabowo 2014-2019, itu kan salah satunya adalah ketika Pak Prabowo itu memiliki gaps ya dengan voters dari kalangan Nahdilin. Nah cara mendekati Nahdilin adalah dengan cara melakukan penetrasi pendekatan silaturahmi dengan salah satu simbol yang saya kira memang mengikuti pengikut yang cukup luar biasa. Meski kita tahu, Gus Durian ini kan masyarakatnya beda dengan masyarakatnya Gus Mohaimin dan PKB. Itu diakan kemana suara NU nanti Mas Adi? Ya itu tadi, kalau kita bicara tentang Pilpres 2024, kita analisa angka-angka statistik itu memang terpecah ke tiga calon ini. Ganjar dapat, Prabowo dapat, Mohaimin dan Anies pun juga dapat. Saya tidak bisa menyebut siapa yang paling banyak, ini agak riskant rohnya. Dianggap sebagai framing, tapi yang gila suara NU memang sejak awal tidak pernah solid. Tapi in the end of the day-nya yang ingin saya katakan, suara NU itu adalah satu penetrasinya memang melalui tokoh-tokoh kunci. Dan itu signifikan ya suara NU terhadap elektorannya? Karena signifikan, ada satu istilah yang kemudian kita sering pakai dalam tradisi NU. Samikna wa tokna kepada Ustadz, kepada Guru, kepada Mas Syaye, dan kepada Kiai-Kai kita. Kalau Kiai kita bilang dukung Prabowo, dukung Ganja, dukung Anies, ya dukung, ikut di dalamnya. Ini bukan hanya menyangkut santri, ini bukan hanya soal keluarga besar santri, tapi masyarakat yang selalu interaksi menjadikan Pak Kiai sebagai panutang, ada kecenderungan untuk mengikuti pilihan-pilihannya. Oke Bang Adi, kita tangkap poinnya. Artinya suara NU ini punya pengaruh signifikan terhadap elektoral partai itu sendiri ya, dan elektabilitas dari tokoh. Nah apakah kemudian suara NU ini artinya bisa diartikan bahwa nanti sosok cawapres ini harus merepresentasikan NU? Nanti kita akan bahas, usai jeda, kami kembali hadir untuk Anda.